Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab suci Al-Quran telah menerangkan dengan jelas bahwa tidak ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW Kendati demikian, umat beragama tidak bisa menghindari fenomena Nabi palsu yang terus bermunculan sejak Rasulullah SAW wafat Mulai dari Semenanjung Arab hingga ke ujung Asia tidak berhenti orang-orang yang mengaku mendapat hidayah atau mujizat lalu menyebut dirinya sebagai Nabi Di Indonesia, di abad milenium ini tercatat ada 5 orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi penerus Nabi Muhammad SAW Untuk meyakinkan masyarakat, tak jarang Nabi palsu ini menggunakan cara aneh hingga maksiat Mulai dari menyuruh umatnya beribadah tak lazim, menyetor uang sampai melakukan ritual yang berujung pemerkosaan Berikut ini adalah 5 Nabi palsu di Indonesia Yang pertama ada Lia Amanuddin alias Lia Eden Berpakaian putih dan bermahkotakan rangkaian bunga Lia Amanuddin mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul sekaligus Imam Mahdi Peristiwa gaib yang menimpanya membuat perangkai bunga ini mampu menarik ratusan pengikut untuk masuk menjadi penganut Eden Tak tanggung-tanggung, janda berumur 67 tahun ini juga mengklaim bisa meramalkan kiamat alhasil mulai dari cendikiawan, seniman, dan artis terpikat oleh Sabda Lia Eden Namun, kedikdayaan Nabi palsu ini runtuh saat Mahkamah Agung memutus Lia dengan 3 tahun penjara pada 2007 lalu Sedikit demi sedikit pengikutnya berkurang sampai saat ini hanya mencapai belasan orang Bahkan kegiatan istana Tuhan yang merupakan kediaman Lia Eden di Senin pun sepi Seorang pengikutnya mengatakan Nabi palsu tengah beristirahat dan belum diperintahkan Tuhan lagi untuk berdakwah Yang kedua ada Deddy Mulyana alias Eyang Ended Nabi palsu Deddy Mulyana yang berasal dari Banten adalah Nabi berperilaku bejat Mengaku memperoleh wang sit dari musyawarahnya dengan jin di laut Nabi yang juga berprofesi sebagai dukun ini menyatakan kenabiannya Selama 2 tahun, Eyang Ended merekrut pengikutnya dengan persyaratan menyetor uang senilai 5 juta rupiah Parahnya lagi, Nabi ini mampu menipu 30 perempuan untuk melakukan ritual keagamaan dengan jalan berhubungan intim Pemerkosaan inilah yang membawa Eyang Ended pensiun jadi Nabi palsu Polisi langsung membekuk Eyang Ended di tempat persembunyiannya di Lampung pada Juni 2005 silam Yang ketiga ada Ahmad Musaddeq alias Abdul Salam Di tahun 2006, sosok Ahmad Musaddeq tenar di penjuru negeri dengan predikat Nabi palsu Betapa tidak saat itu Musaddeq menafsirkan kitab suci dengan caranya sendiri Dan tidak mewajibkan umatnya sholat, puasa, dan ibadah wajibnya Seperti Nabi-Nabi palsu lainnya, Musaddeq mendapatkan wang sit setelah selama 40 hari 40 malam bertapa di Gunung Bunder, Bogor Dinilai semakin meresahkan, Musaddeq pun diamankan polisi hingga akhirnya bertaubat Didampingi tokoh ulama, Musaddeq menulis salat taubatnya di tiga lembar kertas HVS yang menyatakan dirinya kembali ke ajaran Islam pada tahun 2007 Yang keempat ada Ashriyanti Samuda Di usianya yang masih muda yakni 30 tahun, Ashriyanti Samuda sudah percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah Nabi Untuk merekrut pengikut warga Kepulauan Sula, Maluku ini menerbitkan buku yang dicetaknya sendiri kemudian disebarkan kepada masyarakat setempat Lucunya, selain menjadi Nabi, Ashriyanti pun berniat menyampaikan sabdanya kepada Presiden yang akan terpilih di tahun 2014 silam Lewat bukunya yang berjudul Pemimpin yang diutus cahaya dari Indonesia Timur for Presiden RI 2014 Buku ilegal ini sampai ke MUI, Maluku Utara Dengan cepat, MUI setempat langsung mengadakan dialog dan pendekatan ke Nabi palsu Dia pun akhirnya digiring untuk disidang pada 15 Juli 2012 lalu Dan yang kelima ada Sutarmin dari Gunung Lau Memasuki tahun 2013, sosok Nabi palsu kembali muncul di lereng Gunung Lau Si Nabi yang diketahui bernama Sutarmin adalah seorang guru agama yang meneruskan ajaran pendahulunya Rohman Polres Karanganyar langsung bergerak seketika mengetahui adanya aliran sesat yang diajarkan Nabi palsu di lereng Gunung Lau Namun hingga kini polisi belum mengungkap identitas dan lokasi Nabi palsu tersebut Menurut penuturan MUI Karanganyar, Rohman sendiri dan pengikutnya memang menyimpang dari ajaran Islam Yakni mengganti nama Nabi Muhammad dalam syahadat dengan nama Rohman Perbedaan lainnya adalah pada sholat wajib dan sholat duha, ajaran rahmat disebarkan secara tertutup Hanya khusus kepada anggota pengajiannya saja Dia pun berharap polisi segera menindak sang Nabi palsu Semoga kita semua dijauhkan dari ajaran-ajaran sesat yang bermunculan pada zaman yang menakutkan ini Semoga dengan kisah ini pula menjadi suatu pelajarannya bermanfaat bagi kita Dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati